Halo Travelmates, welcome on board to Jelajah Designasi Virtual by HisTravel Indonesia. Bagi kamu yang beberapa waktu lalu ketinggalan ikutan Jelajah Designasi Virtual, jangan khawatir, stay tune terus di Youtube Channel HisTravel Indonesia. Di episode perdana ini, pada 20 Juni 2020 lalu, HisTravel Indonesia bersama sekitar 465 peserta berjelajah secara virtual ke Korea. Dengan tema yang diusung adalah menjelajahi shooting location drama Korea yang sempat viral selama masa walk from home kemarin, yaitu Crash Landing on You. Travelmates pasti sudah nonton dong filmnya. Penasaran kan gimana keseruan bila jadi senasi virtual ini? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini, serta subscribe Youtube Channel HisTravel Indonesia. Selamat datang di Jelajah Designasi Virtual by HisTravel Indonesia. Travelmates, selamat hari Sabtu. Di Sabtu ceria ini, terima kasih sudah mau join nih di acara virtual turun kita. Ya, Travelmates, perkenalkan dulu nih sebelumnya. Nama saya Riva. Nah, anjo haseo. Anjo haseo semua, Travelmates. Nah, Travelmates bisa dengar suara Riva dengan baik ya? Bisa ya? Nah, sebelumnya Riva mau perkenalkan dulu. Ya, jadi saya Riva, saya akan jadi tour leader untuk jelajah desainasi virtual by HisTravel Indonesia. Nah, Travelmates, apakah sudah ada yang tahu apa sih jelajah destinasi virtual? Mungkin ada yang belum lihat ya di landing page HisTravel. Nah, Riva akan jelasin sedikit. Jadi, jelajah destinasi virtual ini tujuannya adalah supaya Travelmates bisa tetap ikut jalan-jalan di masa pandemi kini. Pastinya ada yang masih work from home, mungkin ada yang sudah masuk ke new normal ya. Jadi, tapi tetap belum bisa jalan-jalan. Jadi, ini adalah salah satu solusinya. Nah, dengan harapan supaya nantinya Travelmates bisa merencanakan liburannya lebih baik lagi dengan destinasi-destinasi yang kita berikan di jelajah destinasi virtual. Oke, nah, nggak perlu lama-lama lagi. Ya, ini yang akan kita kunjungin untuk lokasi syutingnya. Yang pertama adalah Sonyorok Beach. Yang kedua, Hampton River Sky Bridge. Yang ketiga, kita akan melipir sedikit walaupun di buka lokasi syutingnya. Yaitu kita ke Pochon Ad Valley dan Conjur Lake. Kemudian ke Tagam Rainbow Bridge. Ke Tujung Atta Park. Binah Island. Dan terakhir di Sobong Park. Nah, Travelmates pasti sudah penasaran banget ya. Pengen tahu apa sih lokasi syutingnya, kayak gimana sih. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dengan meeting point kita. Nah, Travelmates pasti tahu banget nih. Ini di mana sih? Siapa yang sudah kangen sama Soekarno-Hatta? Ayo. Riva juga kangen banget sama Soekarno-Hatta ya. Tentunya untuk jalan-jalan, enak banget nih di Terminal 3. Kita turun dari taxi online, dari mobil pribadi, kemudian kita gerek koper. Akhirnya kita sampai di dalam Terminal 3 Soekarno-Hatta. Nah, Travelmates sudah dapat boarding pass? Nah, seperti ini boarding pass-nya. Ada yang sudah dapat boarding pass-nya? Coba ayo dijawab, di chat. Sudah dapat, Kak. Sudah dapat, Riva. Coba. Sudah? Sudah ya? Nah, ini bukan sembarang boarding pass. Nah, loh, kenapa? Karena kalau Travelmates bisa mengumpulkan 3 boarding pass, ya ini sudah dapat nih, Travelmates sudah dapat satu. Tinggal kumpulin dua lagi. Kalau bisa dapat tiga, maka kemungkinan besar Travelmates bisa mendapatkan grand prize dari His Travel Indonesia. Tentunya caranya bagaimana? Caranya harus kepoin Instagram-nya His Travel Indonesia ya. Jangan lupa, karena caranya dan bagaimana itu ada di Instagram-nya His Travel Indonesia ya. Oh, udah bahagia banget ya sudah dapat boarding pass kayak gitu. Ya, sebagai kenang-kenangan ya, Travelmates ya. Kapan lagi kan, lagi pandemi begini, dapat boarding pass ya kan. Nah, ini boarding pass yang ini, kita akan pakai untuk kita jalan-jalan di Korea Selatan. Ya, sesuai dengan rute yang akan kita kunjungi di episode kali ini ya. Kita akan mulik ke Korea Selatan ya. Nah, sudah siap semuanya? Sudah siap berangkat? Oke, kita akan proses check-in bagasi. Ya, biasa sudah dapat boarding pass. Kita akan check-in bagasi. Kemudian kita akan imigrasi. Jadi, tentunya imigrasi kali ini enggak perlu pakai paspor ya. Paspornya disimpen dulu. Ya, walaupun tahu banget udah kangen dicap, udah kangen yang i-passpor nge-scan-nge-scan paspornya ya kan. Nah, dari imigrasi biasanya kita langsung menunggu di boarding lounge ya. Kita tunggu keberangkatan kita di boarding room. Oke. Oh iya, pakai portal. Oke. Kita sekarang berangkat menuju Korea Selatan. Kita pakai penerbangan yang langsung ya. Jakarta Seoul langsung. Direct flight. Enggak pakai transit. Oke. Nah, kita sebentar lagi sampai di Incon. Karena virtual jadi cepat ya. Nah, kita sudah sampai di Incon. Selamat datang semuanya. Selamat datang di Korea Selatan. Selamat datang di Incon International Airport. Oke. Ini, wah, langsung disambut. Aduh, udah kelihatan senyum-senyum semuanya. Kayaknya kenal ya. Kenal banget ya sama apa ini ya. Siapa sih ini? Kayak terkenal banget di dunia perfilman dan pergosipan mungkin. Oke, Sunjongki ya. Aduh, pakai kampung semuanya. Ini adalah Sunjongki. Kalau misalnya kita disambut sama Opa Sunjongki, kayaknya cakep banget ya. Senang banget gitu disambut ya. Nah, oke. Sipa kayaknya mungkin akan coba diin dulu supaya Trevoman bisa manis-manis dengan teman-teman dari Sunjongki Opa. Oke. Suat panasnya panas ya. Karena Sunjongki. Oke, selamat datang Trevoman. Oke, kita sudah di Bandara Incheon International Airport ya. Jadi, ini adalah salah satu bandara terbesar ya. Memang letaknya tidak di dalam kota. Nah, sebelum itu, sebelum kita benar-benar jalan-jalan, kita harus melewati yang namanya imigrasi. Ambil bagasi. Kita sudah melakukan itu. Ya, sudah tadi. Kemudian, kita harus bertemu dengan tour guide. Nah, jadi Riva enggak sendirian. Ya, Riva enggak sendirian di sini. Riva akan ditemani oleh tour guide. Jadi, jalan-jalan kita akan ditemani oleh tour guide ya. Coba kita cari dulu tour guide-nya. Ceritanya rame banget ini di sini. Ya, kita coba lihat tour guide-nya. Oh, iya. Itu dia tour guide-nya. Halo. Anjong ase yo. Anjong ase yo. Halo. Ya, apa kabar, baik. Oh, saya sama aku kabar ya. Sama-sama, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Diperkenalkan dulu. Anjong ase yo, Riva bun. Sambil perkenalan, gimana kalau kita jalan-jalan. Sambil jalan. Kita jalan ke bus. Kita naik bus ya. Kali ini private coach. Kita private coach ya, Riva bun. Oke. Sambil jalan juga, Sambil dah. Yorobun. Hambuk eh. Oh, Sintu sel. Hanyo hamnida. Yorobun. Mana soh banget, Sambil dah. Yeay. Ya, artinya. Artinya. Cuma tadi. Dikit tadi. Oke. Sebenarnya itu perkenalan. Nama saya Gaby. Saya yang akan menjadi purga pada hari ini. Selamat datang di Korea. Senang bertemu dengan semuanya. Senang bertemu dengan semuanya. Oke. Biar makin dapet nih, karena kita suasana lagi di Korea. Tadi kan Riva manggil travel match ini. Travel match. Travel match ya. Gaby akan panggil yang di sini ini. Travel match diganti jadi Yorobun. Boleh dicoba juga. Mungkin Gaby on me, Riva on me. Boleh silahkan dipanggil. Oke Yorobun, kita sudah sampai ini ya. Di Incheon Book Je Gong Hang. Atau Incheon International Airport. Ini adalah seperti yang tadi mungkin Riva sudah sampaikan sebelumnya. Bandara terbesar di Korea Selatan. Dan salah satu yang terbaik juga di Asia. Nah, sebenarnya bandara Incheon ini letaknya itu bukan di Seoul ya. Yorobun. Dia masih ada yang salah kapra. Tapi ini letaknya di daerah Incheon. Jadi memang luar kota seperti Cengkareng. Cengkareng. Nakutahuan nih buat travel match. Nakutahuan juga. Nah, sebelum menjadi bandara internasional juga. Si bandara Incheon ini dulu yang menjadi internasional airportnya adalah Gimpo. 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 Nah, sekarang bandara Gimponya itu sudah menjadi bandara domestik. Keramean ya Gimpo gara-gara tahun 1988. Betul. Jadi sekarang sudah dia difungsikan menjadi domestik. Dan Incheon, international airport ini menjadi international airport di Korea. Nah, kita sudah sampai di Incheon. Kalau misalnya Yorobun ke sini nih. Pek-pek-teran. Tidak pakai... Pek-pek-teran. Pek-pek-teran kita ya. Itu bisa loh. Jalan-jalan sendiri juga. Kalau dari Incheon sekarang sudah mudah sekali untuk menuju ke pusat kota Seoul. Itu bisa pakai bus. Ataupun kalau bus sekitar 70 menit. Atau pakai kereta. Keretanya itu ada kereta ekspres dan kereta yang all stop train. Bedanya apa? Kalau yang kereta ekspres, dia tuh langsung biasanya. Jadi sekitar 45 menit perjalanan langsung nyatai ke Seoul. Tapi kalau misalnya yang all stop, dia tuh berhenti di setiap station. Dan harganya biasanya memang lebih beda juga. Yang ekspres lebih mahal, 4 ribuan. Jadi yang ekspres 8 ribuan, yang all stop biasanya 4 ribuan. Nah, harganya kalau mau disamain seperti di Jakarta, kurang lebih sama seperti railing. Ya, airport railing. Jadi sampai ke pusat kota, kurang lebih harganya kalau di kurs ya, itu kurang lebih 100 ribu rupiah. Jadi kurang lebih sama ya harganya. Mudah juga kan. Mudah saatnya. Oke. Yorokun sudah sampai di Korea sekarang. Selamat datang di Tehan Minggu atau Republic of Korea. Salah satu negara di Asia Timur yang meliputi Semenanjung Korea. Semenanjung Korea itu ada Korea Utara dan Korea Selatan. Dulunya itu mereka memang masih satu negara. Tapi sampai tahun 1948 akhirnya terjadi perang. Kemudian berpisah menjadi dua negara. Di mana kita sekarang mengenal Tehan Minggu atau Korea Selatan. Yang ibu kotanya adalah Seoul. Sebenarnya Seoul ini mungkin pasti banyak orang-orang pun yang sudah pernah kesempatan. Sudah, pasti banyak banget. Sudah ada di atas sini. Korea Utara di atas, Korea Selatan di atas yang lagi. Nah, untuk penduduk Korea Utara, biasanya memanggil penduduk Korea Selatan itu adalah Nam Choson. Nam Choson. Suaranya biar agak keras. Ternyata itu Nam Choson. Ternyata itu Nam Choson. Ternyata bagaimana? Ini enggak di exit dulu? Sudah ada di Korea Selatan. Tidak ada salahnya. Terus sedikit mengenal bagaimana sih bahasa Korea itu. Sejarahnya seperti apa sih. Jadi, saya mau cerita sedikit nih. Dulu, orang Korea Selatan itu tidak baca tulisan yang seperti, Yorbon di atas, Handel ini tidak ada. Dulu itu mereka memakai bahasa China. Aksara China. Tapi karena memang... Susah ya? Kesulitan. Benar-benar kisah banget ya? Kesulitan. Akhirnya berubah lah. Pada dinasti Choson saat King Sojong. King Sojong itu memerintah. Dibuatlah si Handel ini. Suruh berkandil supaya semua kalangan itu bisa belajar-baca tulisan. Karena menurut King Sojong itu, kalau misalnya rakyatnya bisa belajar-baca tulisan semua, otomatis bukunya akan semakin makmur. Oke. Dan itu si King Sojong itu sampai dimonumenkan patungnya di depan. Mungkin kalau Yorbon ingat, di depan Yongbok Hill Palace, itu ada patungnya King Sojong. Itu adalah orang yang membuat, raja yang membuat beruk Handel. Jadi benar-benar dibuat patungnya supaya penghormatan ya? Penghormatan. Karena berkat beli dia, sekarang Korea selanjutnya bisa belajar tulis. Bisa belajar tulis tentunya. Kita perlu lama-lama lagi. Kita perlu lama-lama. Kita langsung ke destinasi pertama, yaitu Toyo Rock Beach. Yorbon memakai public transportation, itu sekitar 37 menit. Ya, kurang lebih sampai 50 menit. Tergantung kalau mau datang sepertinya. Pasti reaksi teranggung juga. Yorbon kan bisa lihat di belakang sini, ada Kacol Map dan Google Map. Tapi memang kelemahannya adalah, tidak semua destinasi di Korea itu bisa pakai Google Maps. Google Maps-nya pun itu harus point-to-point benar-benar dalam bahasa Korea. Dan itu makanya agak kesulitan kan? Dan lebih baik kalau misalnya Yorbon itu bertravelling ke Korea Selatan, download-nya Kacol Map dan Nevermap. Betul, jadi harus download dua-duanya. Nanti kita jelasin ya, kenapa harus dua-duanya ditunggu. Sekarang kita sampai di sana Rock Beach. Apakah ini pemandangannya Travel Mate? Pemandangannya lautnya ya, di bawah. Di bawah. Ada sedikit kisah. Cerita rakyat ya? Cerita rakyat di sini. Ada seorang pangkut. Komandan dan nyonya ini tuh saling mencintai. Tapi lama-lama komandan ini seperti kehilangan rasa cintanya untuk nyonya ini. Semakin kehilangan, akhirnya nyonya merasa kayak dia kehilangan hati hidupnya dia. Akhirnya dia bunuh diri dari batu tersebut. Itu sedih banget. Kenapa cerita rakyat semua harus sedih? Memang sedih. Tapi ada salah satu, pesannya juga. Di situ di mana kita seharusnya tidak menyanyiakan orang yang memang menyanyi kita selama mereka masih ada. Oh, gitu. Jadi memang kita disuruh untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Mungkin ini kayak alasan kenapa lokasi syutingnya di sini ya? Mungkin itu salah satu alanya. Jadi ada maknanya. Betul. Nah, untuk Yoruba juga bisa lihat, beberapa orang-orang itu warga sekitar suka sekali mancing, mencari kerang-kerang di sekitar batu tersebut, kalau lagi surut. Jadi, benar-benar ini tempat semisata bukan cuma segedar melihat pemandangan, tapi ketika surut itu bisa melakukan aktivitas lain ya. Seperti memancing, ya kan, mencari seafood lah kita bisa bilang ya. Oke, sekarang kita sudah foto-foto. Coba foto-foto dulu. Foto-foto. Bayangkan kita sudah foto-foto. Kemudian lapar. Laper. Jadi, sekarang lapar. Sekarang kita akan melipir sedikit. Melipir sebentar ke restoran di dekat-dekat sini. Yang pertama ada Jangbune Kujongda. Ini letaknya masih di daerah Incon. Masih dekat juga dengan Sonya Bawi. Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10, maaf. Yang terkenal dari restoran ini, pertama ada Dauntory Trang atau Chicken Paran Spicy Stew. Itu masih bisa dimakan. Tapi yang mesti, Yoro pun hati-hati adalah menu yang bernama Boshintang. Boshintang itu adalah Spicy Stew, tapi with dagingnya RW. Daging RW. Jadi, kita perlu jelasin ya. Daging RW. Itu mesti dihindari. Jadi, harus hati-hati juga. Untuk makan di restoran ini, sekali makan masih kisaran Rp12.000 sampai Rp60.000 Korean War. Masih standar ya. Masih standar ya. So, dikali kurisnya. Iya, masih oke banget. Masih oke banget. Hariannya masih terjangkau. Nah, untuk restoran kedua, di dekat sini, kenapa kita pilih ini, ada yang namanya restorannya itu Henam Raw Fish and Grill Clamp. Kenapa kita ke sini? Karena mungkin, Yoro pun ada yang sadar nih. Ada foto di balik kita ini nih. Nah, sini nih. Foto ini. Di sini. Ada yang sadar. Ada yang sadar. Restoran ini adalah salah satu tempat shootingnya dari drama hits juga tahun 2014 kemarin. Nah, judulnya adalah My Love from Another Star. Kalau misalnya Yoro pun kesini, mau cobain nih, gimana sih duduk di tempatnya Kim So Hyun sama Jun Ji Hyun, itu boleh banget datang ke restoran ini adanya di lantai dua. Menikmati ya. Menikmati bagaimana gitu. Oh, gini feelnya. Nah, untuk makarannya sendiri, seperti yang namanya, ini seafood kok. Jadi, masih musim friendly. Musim friendly. Kisaran harganya juga sama sih. Sama ya. Sekitar Rp. 60.000, Rp. 60.000. Masih standar travel med. Jadi, jangan ragu. Jangan ragu untuk makan banget. Kita harus makan. Betul. Nah, sudah makan-makannya, kita lanjut lagi ke yang namanya Hantan River Sky Bridge. Betul. Dari Skor Nyobawi, kita akan menuju ke Hantan Gang, Hane Lekari. Nah, itu bahasa pariannya tuh. Ya, itu dengan private car sekitar 1 jam 57 jam. Taruh lah 2 jam. Kalau misalnya memang traffic-nya sedang berbus, nah, kalau misalnya Yorobun pakai pabrik transportation juga bisa. Tapi sekitar 4 jam, 4,5 jam. Oke. Kayaknya ini pertanda ya. Pertanda sekali. Pertanda kalau memang harus ikut private coach. Ya. Private coach-nya di His Travel Indonesia. Jadi, jangan ngapain capek-capek ya public transportation kalau misalnya ada His Travel Indonesia. Gitu. Kalau misalnya ikut private coach-nya, Yorobun tinggal tutup tutup money sampai di tujuan. Tidak usah transin-transin. Tidak usah bingung ini rutenya kemana ya. Ya, betul. Nah, ini nanti kalau untuk produknya ya, kita akan kasih tau beneran apa enggak ya setelah Corona ya. Berarti kita kasih bocoran. Pasti ada. Ya. Kalau dari Skowel sendiri itu juga bisa. Yorobun bisa kesini juga pakai walkout. Biasanya. Ini adalah salah satu view di Hantan Ganghanodari atau Hantan River Skybridge. Kita lihat. Mereka lagi flashback ternyata di sini. Ini adalah Yorobun pasti enggak asing ya sama tempat ini. Karena memang ada di sering muncul. Sering muncul. Ada di Crashlanding on You. Selain di Crashlanding on You juga, ternyata tempat ini menjadi tempat shooting-nya dari drama What's Wrong Lihat Kakak Rikin. Pasti juga Yorobun sering dengar ya. Dan tempat ini juga seperti yang Yorobun lihat masih sangat bagus karena memang baru dibuka itu 13P 2018. Itu baru dibuka untuk masih baru banget ya. Tuh, masih baru sekali. Untuk panjang jembatannya enggak panjang kok. Ini enggak sampai sampai 1 km tidak. Ini hanya 200 meter. Jadi masih masih bisa kita jalan-jalan Jadi kalau mau foto-foto enggak perlu rebutan sama turis lain. Apalagi ini ya lokasi Instagram-able banget. Jadi kalau yang mau OTD ya kan OTD di semua musim bisa. Enggak perlu ragu. Bisa. Mau coba foto perawet di sini. Bisa juga. Sudah dikasih bocoran yang mau prewet tahun 2020. yang ingin mau prewet silahkan. Di area parkirannya itu seperti yang Yorobun lihat biasanya ada tempat makan. Tempat-tempat makan seperti tadi Street food ya. Street food itu biasanya akan ada. Tapi memang tergantung musimnya juga. Ya betul. Nah kemudian kita akan mikir ke makanan berat sedikit ya. Lagi ya. Ini bukan berat. Campur ya kayaknya. Campur ya. Jadi ada makanan berat ada makanan ringan juga. Ada makanan cantik ya. Ada makanan cantik. Pastinya buat foto-foto Instagram pakai banget. Ini adalah namanya Herb Island Cafe atau Hebo Islander Hanggangjong. Ini Herb Island Cafe ini kenapa unik? Karena tempatnya ini dibuat seperti di desa dongeng. Veritale. Veritale. Jadi kita bisa coba experience di veritale tapi pemandangannya di sini. Iya. Terus makanannya juga unik ya. Makanannya unik ya. Unik juga. Dan tidak lupa pastinya ada pisang. Koreya itu nggak lengkap kalau tidak ada pisang ya. Tapi di sini kayak kue-kuean. Biasanya pisangnya untuk menjadi kue. Terus bakery ya. Kue-kue dari kacang terus pakai cinnamon juga di sini ada. Makanan-makanan berat juga ada. Kayaknya itu yang terkenal ya. Iya. Itu yang terkenal. Untuk kisaran harga juga nggak mahal-mahal banget. Untuk minuman itu sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000an paling mahal. Tapi kalau misalnya untuk makanan ini kisaran Rp30.000 sampai Rp60.000an. Nah, masih worth it ya. Masih worth it sekali. Ini harus banget. Kalau misalnya perhatikan Rp60.000an ini melipir ke sini. Melipir dikit. Karena buat foto-foto sekedar foto-foto minum-minum kopi teh juga bagus banget. Bagus banget. Untuk tambah koleksi fotonya lagi betul. Oke, karena kita kemana lagi? Kita sudah selesai makan. Kita lanjut. Ini sih bukan lokasi syutingnya. Iya. Memang bukan lokasi syutingnya dari Fresh Landing O2 tapi ini worth to visit sekali. Worth to visit sekali. yang namanya adalah Pochon Arte Paley. Atau Pochon Arte Paley. Ini Pochon Arte Paley ini cuma sekitar 30 menit dari si Hangtan dari Skybridge tadi. Jadi masih sangat terkena. Perfect car ya ini ya? Ini dengan private car. Bukan dengan public transportation. Ingat. Bukan dengan public transportation ya, Yoropun. Yoropun juga bisa lihat. Ini contoh petanya dengan kakau map dan never map. Kalau tadi kan sudah kita tunjukkan dengan Google Maps. sekarang dengan never map yang kita tunjukkan. Tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan juga, Yoropun, untuk never map. Nah, seperti ini pembayarannya. Ya, public transportation. Karena di never map itu never map ataupun kakau map itu point-to-pointnya yang misalnya kita pakai mobil pribadinya itu sangat bagus. Tapi memang ada beberapa tempat tujuan di never map itu tidak ditunjukkan juga public transportation-nya. Jadi, better ketika sudah sampai di Korea downloadlah kedulanya. Nah, ini paketauan juga buat travel maps yang mau traveling sendiri. Yang mungkin yang first timer yang belum pernah. Nah, ini ya kakau map never map harus di-download dua-duanya. Betul. Jangan lupa carinya mesti pakai bahasa Korea. Ini dicari dulu lagi di Google misalnya pakai bahasa Inggris terus diartiin kita akan pakai bahasa Korea. Betul. Sudah kita kasihin ya. Sudah kita kasihin itu buat yang mau backpackeran. Oke. Nah, kalau untuk perjalanan. Takap banget. Ya, ini dibalik keindahannya si Pocon Arteli ini ternyata ini dulu itu bukan tempat seperti ini. Ini ada tambang granit. Oh. Dulunya ini ada tambang granit. Akhirnya diubah oleh pemerintah dari kota Pocon ini menjadi ruang budaya dan seni. Yang setiap tahunnya nih Orobun itu hampir satu juta wisatawan itu datang ke tempat ini. Ini selain untuk anak-anak seni ya. Untuk anak-anak seni. Ini cocok banget buat foto-foto dan turis lokal juga sering banget ya. Turis lokal juga sering banget di sini. Ini populer sekali karena setiap akhir pekan juga banyak acara-acara di sini. Nah, yang terkenal dari tempat ini adalah danau yang sedang Nyorobun lihat atau Chonjuho Lake. Chonjuho itu adalah danau dalam bahasa Korea. Nah, ini kenapa terkenal juga? karena si Chonjuho ini adalah tempat syuting dari beberapa drama hit juga. Oke. Jadi bukan Crescending lagi. Kayaknya tahu ya. Kayaknya pasti pasti tahu ya. Di sini ada tempat syutingnya dari Scarlet Hattrio sama Legend of the Blue Sea. Siapa tuh pemainnya? Nah, ini Scarlet Hattrio. Yang lain ada Iji Eun atau Ayu. Pasti tidak asing. Pasti ganteng ya yang ada di atas kapal. Ganteng banget. Untuk si Focon Hattrio ini sendiri bukannya beda-beda setiap musim. Jadi, kalau misalnya Maret sampai Oktober dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya dari November sampai Februari itu bukannya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Karena November udah masuk musim dingin ya. Betul. Jadi, tutupnya akan lebih cepat. Kalau misalnya individual travel yang ke sini barangun bisa masuk dengan harga sekitar dewasanya 5.000 korean won untuk anaknya itu 1.500an korean won. Kurang dari 100.000 Kurang dari 100.000 kita bisa melihat pemandangan seperti ini ya. Sangat banget ya. Dan ini semua musim bisa dikunjungi ya. Karena musim pastinya beda-beda. Ini contoh dari musim semi lah ya. Musim panas kita bisa bilang. Tadi kalau sebelumnya udah lihat itu ada musim dingin seljuknya putih bagus banget juga. Jadi, semuanya bagus. Oke, worth to visit banget. Ya. Halih. Tuh. Nah, sebenarnya kalau misalnya Eurobun mau ke Korea sendiri musim paling nyaman bagi orang Indonesia adalah musim semi dan musim autumn. Ya. Musim buku. Karena memang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan Instagram-able banget. Ini contohnya ya untuk winter. Ini untuk winter. Winter di Korea itu bisa sampai minus. Tuh. Bisa sampai minus. dan dinginnya itu sangat dingin. Jadi, kalau ada yang kuat kalau ada yang kuat lanjut aja. Karena memang sangat enak sekali di musim dingin di Korea. Bapak lagi White Christmas gitu kan. White Christmas. Betul. Sekarang makan lagi. Oke, kita harus makan lagi ya. Kita melipir lagi. Kalau sudah ada kata melipir biasanya kita akan masuk ke makanan. Ini ada salah satu restoran juga di dekat kocon Art Valley ini namanya Art Valley Cacak Namu. Ini sangat bisa dikenali ya dari jauh karena bangunannya besar dan stylish. Untuk yang terkenal, kenapa nih kita pilih restoran ini? Jadi, ada salah satu menu namanya adalah Papsang. Papsang itu adalah set menu khas Korea di mana ada nasi, ada soup, ada stew, dan ada beberapa kondimen seperti reddish, kimchi, seperti yang Yorobun lihat di belakang ini. Tapi, kenapa ini membedakan dengan restoran lain? Karena di restoran ini Papsangnya itu adalah khas dari daerah kocon. Oh, jadi masing-masing daerah mengeluarkan set menunya sendiri. Berapa set menu yang memang khas dari daerah tersebut. Nah, ini khusus dari daerah kocon. nggak lengkap kalau nggak ke sini. Kalau ada kocon Mas Pali. Itu, mampu di sini silahkan dicoba. Ada makanan juga dari 8.000 sampai 60.000 Lagi-lagi sama ya, tanda. Tanda, jadi belum sampai 500.000 sekali makan tidak. Kita kasihnya yang pas lah pokoknya. So, dengan jiwa-jiwa traveling. Enak, murah. Nah, kita free time dulu kali ya untuk questions and answers. Nah, kayaknya udah ada yang tanya-tanya dari tadi. Silahkan bagi orang-orang yang mau tanya-tanya boleh. Kita akan coba bantu jawab untuk 3 pertanyaan yang kita pilih. Kita akan jawabannya. Jawabannya. Oke. Nah, ada pertanyaan pertama dari Pustri Umu. Kak, mau tanya itu restorannya makanannya halal enggak? Nah, oke. Terima kasih Kak Putri Umu sudah bertanya. untuk restoran untuk restoran di Korea sendiri itu memang tidak semuanya dan belum semuanya itu bersertifikat halal. Tapi, bisa dibilang ada beberapa restoran juga yang muslim friendly. Jadi, memang kitanya sendiri yang harus aware dan tanya ke mereka apakah itu mengandung daging RW atau tidak. Ada pork atau tidak. Tidak. Dan biasanya memang akan dipisahkan juga sih. Walaupun memang untuk restoran-restoran yang terutama menjual daging itu Yorobo mesti hati-hati sekali ya karena si panggangannya pun itu memang disatuin. Semua daging disatuin. Jadi, kalau misalnya Yorobo punya muslim ya lebih baik tidak makan di restoran yang restoran daging. Tapi, kalau misalnya restoran daging ayam itu enggak apa-apa. Sebenarnya prefer dari travel med sendiri ya kalau misalnya merasa oh saya enggak apa-apa kok kalau no pork no lard tidak harus ada cap halalnya oke gitu kalau misalnya oh saya harus yang halal boleh boleh kita bisa kasih tahu kalau yang paling banyak itu di daerah Itaewon ya di daerah Itaewon sama daerah Ansan karena dua daerah itu ada penduduk muslimnya paling banyak maka ada itu di daerah tersebut juga banyak restoran-restoran halal bahkan di Itaewon sendiri juga ada masjidnya ya jadi ini salah satu pengetahuan juga ya buat travel med so kayaknya sudah terjawab ya Kak Putri terima kasih pertanyaannya ada dari Kak Adona ke Korea budgetnya berapa sih Kak kalau backpacker backpacker itu balik lagi ke pilihan hotel ya ya hotel kalau misalnya backpacker kalau mau yang benar-benar murah kalau budgetnya mungkin kita bisa taruh sekitar 5 hari 3 malam misalnya itu di bawah 10 juta bisa bisa karena balik lagi ke apa ke hotel sama ke tiket pesawat gitu karena sebenarnya itu harga yang fluktuatif ya kalau misalnya travel med perginya itu lagi apa namanya musimnya juga lagi liburnya di season itu juga otomatis tiket bisa mahal gitu kalau perginya lagi bulan-bulan yang low season kayak sebelum natal atau sebelum lebaran atau tahun baru sebelum itu ya itu pasti bisa dapat harga-harga tiket murah balik lagi ke pilihan hotel dan pesawatnya kalau makan itu banyak banget yang murah banyak kalau budget ya di bawah 10 juta itu bisa kita juga bisa bantu bisa bantu untuk range nah thank you Kak Dona lanjut ke pertanyaan dari Kak Habibah Zamzanya apa saja yang perlu disiapkan kalau mau traveling ke Korea ada syarat-syarat khusus gak kak? paling pertama udah pasti visa ya ya bisa nah itu kalau yang belum punya paspor paspornya dulu juga dipersiapkan gitu kalau misalnya paspornya kurang dari 6 bulan juga harus diperpanjang jadi apa namanya identitas diri dulu yang dipersiapkan kemudian ya hotel tiket pesawat nah itu juga harus dipikirkan matang-matang ya gitu dan tanggal cuti jangan sampai gak diiprom sama atasan ya kan gitu oke terima kasih terima kasih kemudian dari Pak Karis Kiputri Musika kalau side visit paling pas datang ke lokasi Chloe baiknya pas musim apa nah kalau saran saya better itu sih musim semiat atau enggak musim bugur tuh karena kita benar-benar bisa melihat pemandangannya itu ya yang berbeda daripada musim Indonesia daripada di Indonesia karena kalau misalnya musim panas di Korea itu musim panasnya juga terlalu panas panas banget terlalu panas dan lembab jadi lebih nyaman memang di musim seni dan musim bugur kalau misalnya mau ke daerah-daerah nanti yang ada taman-tamannya itu bagusnya di musim bugur tapi kalau misalnya memang ada tamannya yang ada ceris dasam itu juga bagus saat musim semi jadi memang dua season itu yang paling bagus jadi soalnya kalau musim panas itu kan sebenarnya bertepatan dengan Indonesia itu libur lebaran libur anak sekolah otomatis saat detiket mahal kalau kita benar-benar mau winter itu bertepatan dengan libur natal dan libur tahun baru jadi autumn itu masih kita kategorikan sebagai low season jadi di antara libur lebaran dan libur tahun baru ya kan jadi masih di bulan oktober-november ya kan masih ok banget paling pakai cuti aja ya atau di Maret April karena itu Sakura ya kan cari blasem dan itu juga kita kategorikan sebenarnya antara low season dan peak season jadi pintar-pintar aja untuk ambil yang spring cari blasem tanggalnya harus yang benar-benar pilih gitu nah oke itu pertanyaan terakhir yang akan kita jawab tenang akan ada sesi lagi untuk tanya-jawab ya travel made oke kita lanjut terima kasih yang sudah nanya sekarang kita lanjut ke kita dari sini menuju ke Tagem Komuci Genggil ini ada letaknya itu di daerah Cungju di daerah Cungju kalau misalnya kita dengan private car atau bus sekitar 2 jam perjalanan tapi kalau misalnya Euro pun memilih public transportation itu bisa 3-4 jam perjalanan lagi-lagi ya private car aja di East Rappel karena memang jaraknya ini kalau di sana jauh-jauh kita harus transit-transit juga betul kalau naik private car tinggal naik duduk turun foto-foto naik lagi duduk lagi gak perlu repot ini ada salah satu tempat shooting juga dari crash landing on di daerah Cungju ini kalau kita kasih lihat gambarnya mungkin pasti ini salah satu jembatan ini adalah ikon dari kota Cungju kenapa? karena ini beberapa tahun yang lalu sempat dijadikan tempat untuk perlombaan dayung mungkin walaupun melihat tadi jembatan ini ya ini adalah hall of fame jadi seperti dibuat untuk penonton sama wartawan itu melihat bagaimana sih si perlombaan perlombaan dayungnya mungkin di belakang-belakangnya itu ada tempat duduknya juga di ada area tempat duduk yang naik atas itu seperti apa yang namanya yang naik atas digunakan untuk daerah cycling juga kalau misalnya Yorobung mau berkunjung di taman ini jadi pada benar ini beruntung taman yang bisa dilakukan untuk aktivitas apa aja jalan kaki bisa mau naik spader juga bisa si nama jembatannya ini sendiri kenapa Tagem Ho karena memang danau yang kita lihat di sebelah ini ini adalah danau Tagem atau Tagem Ho sementara di samping kanan yang kita lihat ada taman itu itu adalah taman Jum'ang Tav Park nanti kita kesana ya nanti kita kesana jalan kaki karena tetap si Tagem ini nah Yorobung juga pasti sadar nih di depan-depan area Tagem Ho ini ada signboardnya Crash Landing on You ya beri aku lihat nah ini dia ini merupakan dibikin supaya promosi ya tempat ini tempatnya shooting Crash Landing on You lho simenya yang ini supaya gak lupa dibuat seperti itu untuk menarik turis atur turis atur kalau misalnya Yorobung pasti lihat juga tadi ada yang nyewa sepeda itu di taman ini juga ada di daerah taman ini ada itu kalau misalnya sewa sepeda tergantung jenis sepedanya juga ya pisaran 1000 sampai 3000 biasanya kalau misalnya kita mau sewa sepeda tapi Kak ini soalnya ini lagi musimnya sepedahan ya di Jakarta jadi semua orang punya sepeda sekarang boleh boleh bawa sepedanya boleh bawa sepeda liternya ya boleh yang penting memenuhi pesyaratan pada saat cek pesawat ya betul itu memenuhi pesyaratan untuk sepeda yang pemula ataupun yang sudah lama nah boleh banget ini ini memang si jembatan tagung ini juga paling cantik itu ketika malam hari karena yang bisa Yorobung lihat ya ada illumination seperti ini dan nyala tuh si bulan-bulannya ini keren banget ya memang banyak pengunjung-pengunjung juga yang datang untuk berkumpul pas malam hari melihat illuminationnya kayaknya ini cocoknya untuk muda-mudi ya untuk muda-mudi biasanya pasangan-pasangan muda-mudi banyak yang kesini teman-teman juga banyak yang kesini setara keluarga oke nah sekarang kita akan jalan kaki jalan kaki sedikit lima menit jalan kaki ketaman yang tadi kita kasih tau itu adalah Jumangkap Sajok Komut Jumatap Park Jumatap Sajok Park ini juga salah satu lokasinya dari syutingnya Kersending On You jadi kenapa kita kesini juga selain karena memang itu lokasi syuting Yorobun pasti lihat ini ada pagoda pagoda di tengah-tengah itu menurut cerita menurut sejarah cerita rakyat lagi ya jadi ini adalah salah satu pagoda yang dibangun ketika dinasti Sila ketika dinasti Sila ini dibangun oleh Raja Wonsong kemudian katanya nih kalau misalnya kita jalan dari ujungnya Korea Utara dan ujung bawahnya Korea Selatan kita jalan ke tengah-tengah itu akan sampai bertemunya itu di pagoda ini sekarang ditantang nih ya siapa yang mau jalan dari Korea Utara kalau Riva dari Korea Selatan ada yang mau coba ada yang mau coba Korea Utaranya mungkin kita buktikan apakah benar ya di tengah-tengah tapi lebih banyak tidak dilakukan lebih banyak tidak dilakukan ini tokonya malah tidak sampai tapi Captain Tri seperti yang Yorobun lihat di Korea itu memang banyak sekali taman karena memang orang-orang Korea itu suka sekali yang namanya olahraga di taman jangan sekedar jalan-jalan sekedar lari-lari jogging ataupun naik sepeda piknik itu orang Korea suka sekali kita akan menemukan produk sendiri ya kita akan menemukan banyak sekali taman di Korea ini ya si pagodanya nah ini salah satu adegan mengharukan ya akhirnya ketemu setelah dicari-carikan dari Korea Utara mereka ke Korea Selatan bertemu lah dengan Captain Tri dan Mbak Sherry di taman ini gitu oke udah sore kita waktunya kita waktunya melipir melipir ingat kata-kata melipir snack time snack time makan pokoknya mau berat mau kecil makan kita akan menuju ke salah satu cafe di dekat sini namanya ada Sofung Cafe atau Cafe Piknik ya di sini juga kenalnya dengan piknik cafe sesuai dengan areanya ya sesuai dengan areanya piknik cafe area ini buka untuk si Sofung Cafe dari jam 11 jam sampai jam 11 malam tuh kisaran harganya juga masih tidak terbilang murah mahal ya sekitar 4 ribuan sampai 50 ribuan tergantung menu yang bisa Yorobun lihat ya menu-menunya sangat cantik-cantik jadi gak tega buat makannya cocok di foto cocok untuk di update kita sekalian di pin location-nya lagi ada dimana Sofung Cafe Torea Selatan Wow banget buat ngedesert jadi ngedesert sambil lihat view-nya ke Johan Toprak itu bagus banget bagus sekali pagi sore-sore golden hour uh demen banget cantik banget danau-nya akan memantulkan cahaya golden hour cantik sekali biasanya jadi gak sabar ya jadi gak sabar ya langsung ke sana jadi gak sabar nih kita juga gak sabar mau ke sana betul jadi makanan Korea emang bener-bener bikin ngelar selalu selalu bikin ngelar makanan-makanan Korea nah sekarang kita akan lanjut lanjut kata lanjut berarti kita akan ke next destination next destination ada Binesong dari Johan Topp Sajok Humor kita akan ke Binesong Binesong ada Bine Island untuk perjalanannya cukup dekat dari Johan Topp ini cuma sekitar 20 menit tapi kalau misalnya Yorobun pakai public transportation lagi-lagi sekitar 2 jam perjalanan ini Ripa kayaknya gak perlu ngomongin lagi udah pasti banget ya Rupun pasti sudah private thoughts di His Travel Indonesia oke terus jadi ini adalah salah satu tempat shootingnya juga dari Crash Landing Oil nah ini signage di depannya menunjukkan arah ke depan itu masuk itu adalah Bine Island mungkin Yorobun ingat ketika mereka sedang piknik itu lokasinya di sini ini adalah perpisahan ceritanya ya pas Mbak Seri kembali ke perhatian ceritanya nah untuk wilayah ini sendiri itu sangat besar berapa tuh besar ya sekitar 138 kali luas lapangan sepak bola luas banget ini di sini ada pecinta bola di sini mungkin tahu ya kita bisa lari-lari ya pecinta bolanya capek ya satu kali lapangan jadi tidak perlu khawatir kita akan bentrok sama Oisa Kalim tidak karena area ini sangat luar tapi memang yang paling banyak dikunjungi adalah area si shootingnya Crash Landing yang ditersungguh supaya dapat feelnya beneran lagi shooting ya kan terus kalau travel med lihat di belakang sini barang-barangnya juga masih ada ya barang-barangnya masih ada si gerobak-gerobakannya itu terus bekas mereka perhatiannya itu juga masih ada sampai sekarang di Instagramable karena tadi hilalangnya ya ya hilalangnya membuat pemandangan di sini itu semakin cantik iya pemandangan ini pemandangan sedikit ini adalah peta wilayahnya bisa Yorobun lihat sungai-nya sangat besar dan ini adalah beberapa film terkenal di Korea yang sempat shooting di sini jadi tidak hanya Crash Landing on You ternyata yang pernah shooting di sini mungkin Yorobun ada yang pernah nonton drama ataupun filmnya banyak kan kolosal ya banyak kan kolosal suka drama-drama kolosal plus apa namanya oh bingin shipper mana suaranya bingin 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 shipper oke nah ini ini areanya ketika musim panas ini baru-baru ini diambil juga jadi memang masih up to date nah mumpung barang-barang bekas shootingnya masih ada ya kan terus kemudian sign-nya Crash Landing on You ini juga masih ada buruan deh ya setelah pandemik meredak bukan berakhir meredak kalau misalnya sudah bisa langsung traveling cus ini merupakan pilihan ya betul karena instagramable tadi ilalangnya maupun nah ini contohnya ya kan contoh ya kalau shootingnya masih ada gitu semua musim oke banget ya betul rumah-rumah yang kapten dan pangkalan itu buatan iya itu buatan jadi memang sekarang sudah tidak ada betul nah sekarang kita akan lanjut kita akan lanjut ke next destination dari Binesong kita akan ke Soekong Kongwon atau Soekong Park iya benar taman lagi taman lagi taman lagi jangan bosan-bosan karena memang pemandangannya juga sangat bagus kalau dari Binesong ini ke Soekong itu sekitar satu jam perjalanan kita masih dekat pakai pabat itu masih dekat tapi kalau misalnya orang pun pakai tapi next location sekitar tiga jam perjalanan oke udah tahu ya udah paham ya nah karena ini beda provinsi kalau untuk si Soekong ini ada di daerah Yonggi-do cukup terkenal ya Yonggi-do atau provinsi Yonggi betul danau danau Soekong nah di belakangnya Kaptenri ya sama Seri itu danau danau dan tempat ini sangat bagus terus ketika musim semi oh kenapa tuh ada cherry blossomnya disini nah ini dia seperti travel man lihat cakep banget ya yang kemarin kelewatan cherry blossom tahun depan harus kesini nah kesini betul tentunya pakai travel Indonesia Indonesia ya 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 tapi ini bukan danau asli danau buatan atau waduh waduh area ini juga luas sekali 99 super meter oh 99 ribu super meter jadi gak akan nabrak sama turis sana sini ya tenang ya paling rebutan foto aja pasti rebutan foto di spot yang bagus pastinya betul sekarang lanjut kita akan melipir melipir ya kita akan melipir lagi kita melipir ke namanya Sansone Hanbang Besuk atau Duktang Restoran ini salah satu restoran yang terkenal dekat dengan dekat dengan area Sobong Makaji persis sekali restorannya ada di samping Car Wash jadi gampang ya gampang ya dan seperti dari namanya Dark berarti Bebek jadi tidak perlu khawatir Muslim friendly dan terutama untuk yang peji disini juga tidak usah khawatir karena menu di restoran ini juga ada yang terbuat dari jamur ini udah cocok banget cocok banget untuk kita yang Muslim juga oke kisaran harganya Rp8.000 sampai Rp5.000 Rp55.000an nah lagi-lagi sesuai ya sesuai dengan budget ya kalau Yorubun lihat ini gak ada nasi goreng seperti ini jadi kalau mis biasanya cover itu kita pesan daging daging grill ketika kita pesan nasinya nasinya itu akan dimasak di atas si grillnya tersebut si kopumbatnya nah kalau travel mat yang pernah makan di restoran Korea di Jakarta kurang lebih sama ya kurang lebih sama gak perlu sebut merek nah konsepnya kurang lebih sama seperti itu lapar aku juga lapar iya lapar kita akan lanjut untuk sekarang gak mau yang berat-berat kita mau ke snack street food ada namanya Sami Ponshik Sami Ponshik ini taknya tidak jauh juga patokannya kalau mau ke sini itu ada Ichon Central Bank bukannya sendiri dari Bang ya berarti Bang Bang jadi kalau misalnya waktu ini kita udah ngeliat Bang tinggal jalan sedikit itu sudah sampai bukannya dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi nah ini berlalu fokus ke street food seperti yang Yerubun lihat ada tokoki ada ada sundae ada tekim ada ceker ayam oke jadi gak mau jadi gak mau saya juga mau makan ini kokinya sang kayak menggugas selera apalagi kita demen banget gorengan ya gorengan gorengan tuikim-tuikimnya itu memang enak-enak banget sisanya juga budgetnya berapa nih dan budgetnya cuma 1000 sampai 13.000 korean won iya oke itu kurang banget buat yang gak terlalu suka makanan berat street food di kore bisa jadi pilihan ya tetap mesti diperhatikan ya ini kayaknya kita makan 5 ribuan juga udah kenyang banget betul oke nah kita jalan-jalan udah makan udah dari tadi yang kita belum sebutin adalah shopping karena banyak sekali ibu-ibu disini kita harus shopping banyak cewe-cewe muda dan cantik kita harus shopping kita pertama mau deket-deket si Sobong Park dulu tadi kan disebutin sama Gaby Uni yaitu lokasinya di Jonggi nah deket-deket sini dulu aja kita akan ke Yojo Premium Outlet dan ini Riva mention yang mahal dulu deh ya yang mahal dulu yang premium ya yang premium dulu nah ini Yojo Premium Outlet dibuka pada tahun 2007-2008 sekitar tahun si Sobong Park ya kan nah itu adalah premium outlet pertama di Korea yang dibuka oleh Shinsege Simon Group itu kalangan konglomerat ya nomor satu di pasar outlet oke nah dalamnya apa apa aja ada 140 brand bayangkan 140 brand di dalam Yojo Premium Outlet ya brandnya bisa dilihat kalau misalkan travel bisa lihat di gambar itu ada tulisan Burberry Adidas nah se-level itu ya untuk apa namanya brandnya betul nah apa namanya dibilang mahal juga enggak ya karena seperti namanya premium outlet otomatis kebanyakan harga-harga miring walaupun out of season juga kita enggak akan dengar ya masih bagus banget masih bagus banget karena memang baru bukan barang-barang second ya kan nah kemudian untuk apa namanya dari si premium outlet ini sendiri sebenarnya kalau kita buka website-nya akan di infoin nih kira-kira diskonnya apa dari brand apa jadi sebelum travel mat pergi dan kebetulan misalnya oh aku ada ke UJU Premium Outlet nih bisa dibuka website-nya siapa tahu di bulan itu ada diskon ya jadi enggak perlu capek-capek ngiterin satu UJU Premium Outlet buka tutup masuk toko sih 140 betul menghemat waktu karena pastinya di UJU Premium Outlet itu enggak sebentar ya 2 jam itu minimal 2 jam minimal sekali masih patik nyari betul seperti kata travel mat sendiri ya si one yun bin kalau belanja merem merem tinggal tujuk kayak di wartak tinggal tujuk semuanya betul nah kita lanjut lagi ke yang mahal-mahal lagi ini ada yang namanya duty free shop nah sesuai dengan konsepnya ya duty free shop berarti free text tapi harus dengan minimum pembelian tertentu dari si tokonya nah sesuai dengan digambar ini adalah Sheila I Park nah Sheila ini di Korea itu ada 2 ada Sheila I Park ada Sheila Duty 3 jadi Sheila I Park Sheila aja nah sesuai digambarkan Sheila I Park apa sih bedanya bedanya adalah Sheila I Park itu satu gedung isinya ya seperti mall dalamnya enggak cuma belanja tapi ada restoran ada cafe ada bioskop juga bioskop yang terkenal ya CGP ya kalau misalkan travel match ngerasa aduh aku udah capek nih belanja aku mau minum-minum dulu mau snack time dulu bisa bisa banget ya boleh banget atau enggak mau belanja tapi mau coba nonton ala orang Korea gimana sih mau tahu gimana sih biar pintar bahasa Korea ya kan boleh nah ini nah kalau misalnya Sheila Duty Free Shop aja itu artinya dia dari level paling bawah mantai satu ya sampai paling atas itu semuanya isinya toko ya ya kosmetik ya tas sepatu baju juga ada dan travel match pastikan kalau misalnya ada rencana belanja di Duty Free Shop cek ke information center biasanya akan ada browser ya ada browser tempat-tempat yang free yang mana yang diskon yang mana jadi bisa ada sekitar bisa aja sekitar apa namanya ada diskon-diskon tertentu lagi ya betul ada season-season tertentu apalagi akhir tahun biasanya sangat banyak betul nah oke kita lanjut ke Duty Free Shop juga yaitu di Lotte nah ini kayaknya udah gak asing ya sudah tidak asing Lotte Duty Free karena ada di Jakarta juga ya betul ya kalau bisa di Jakarta kita sebut merek deh Lotte Avenue ya di dalamnya ada Lotte Duty Free Shop nah konsepnya sama ya Duty Free Shop juga dan konsepnya sama seperti Sila Epak tadi atau Sila Duty Free Shop jadi bener-bener free text ya pastikan lagi ke information center untuk dapetin browsurnya ya kan dan jangan lupa bawa paspornya juga betul bawa paspor karena travel match ya ingat-ingat nih ya kalau mau free text ya harus menunjukkan paspor sebagai identitas gitu karena nanti bill-nya buat pembelanjaannya biasanya akan dicekrek di paspor sebagai bukti oh iya ini udah tukar nih free text-nya gitu oke kita akan bahas yang murah-murah murah-murah tapi gak murahan nah ini ada Dongdaimun betul ini pertama adalah Dongdaimun Duta Plaza kayaknya travel match udah tau ya udah sering udah sering karena isinya fashion-fashion yang yang up to date Korea banget lokal brand betul lokal brand seperti kalau bisa dibilang ini adalah seperti ITC ya jadi kalau di Jakarta di Jakarta adalah ITC gitu kan di dalamnya ada apa aja dalamnya ada souvenir ya kan ada oleh-oleh misalnya mau makanan mau susu atau mau penang pernik betul terus alat makan alat makan kayak aduh aku pengen nih alat makan alat korea betul itu di dalam situ ada plus barang-barang lain sih sebenarnya seperti ya kalau misalnya dibilang kacamata ya kan juga fashion betul kemudian kemarin ada sempet ketemu jual wig yang suka yang suka pake wig ya kan itu lucu-lucu bagus-bagus warnanya betul disini juga di lantai paling bawah ini ada pecinta line-line oke ada line store disini kayaknya ada BTS juga ya BTS 21 ya jadi boleh mampir ke bawah sekalian mungkin kalau misalnya daerah Nyongdong rame boleh ke daerah betul nah selanjutnya yang tidak asing lagi adalah Nyongdong yang sudah tadi disebut ya betul Nyongdong ini sejauh mata memandang ya GB Uni ya kiri kanan atas bawah kosmetik betul ya kosmetik semua ini buat pecinta skincare pecinta kosmetik mau haus ya 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 banyak sekali mau justice juga boleh karena ini buka sampai jam 12 malam dan jam 12 malam juga masih rame tapi ingat perlu diingat ya saingannya saingannya itu hari apa saingannya pada saat di Nyongdong ini bukan cuma perempuan laki-laki laki-laki juga betul jadi benar-benar laki-laki Korea sangat merawat ya sangat merawat karena bagi mereka wajah itu merepresentasikan kegagian-kegagiannya karena turisme juga kan salah satu pendapatan nomor satu ya nomor satu mereka juga jadi mereka harus merupakan hatikan dirinya dengan baik juga betul nah oke sekarang kita lanjut ke toko lagi tapi ini adalah kita bilangnya toko wajib ya kalau misalnya Travelmates pernah ikut tur ya kita biasanya tur leader yang bilang kita kan turun di toko wajib nah apa sih itu toko wajib ya kan toko wajib adalah salah satu toko yang disupport oleh pemerintah jadi pemerintah pengen turis-turis tahu nih di negara mereka ada produk apa aja produk lokal ya nah kalau di Korea ini sangat memfokuskan diri kepada kesehatan ya yang pertama itu ada nah ginseng ya negeri ginseng udah pasti orang pikirnya Korea karena memang udah benar ya ini negeri ginseng nah fokusnya di toko wajib ini adalah sebenarnya Travelmates turun melihat tidak boleh foto ya dan tidak tidak dipaksa untuk membeli tapi kalau paksaannya itu dari hati silahkan karena takutnya nyesel ya kan ada keluar nyesel ya apa saya gak beli betul karena Riva itu punya motto ya nyesel beli daripada nyesel gak beli betul ya kan nyesel beli ya nyesel yaudah beli barangnya ada kalau nyesel gak beli itu kepikiran loh sampai gak bisa tidur jadi kalau memang paksaan dari hati silahkan ya nah ini kayaknya boleh dijelasin ya oh ya ini ada apa ada ya Foy jadi di Korea katanya ginseng itu punya jenis kelamin oke mungkin Yorobun lihat yang agak rapat gitu dirinya itu adalah perempuan perempuan tapi yang disebelahnya adalah ginseng berjadinya sekelamin laki-laki biasanya yang semakin tua ginseng umur ginseng tersebut semakin tua asiatnya juga semakin bagus dan harganya pun semakin manak semakin mahal betul jadi siap mengurus kantong banyak ya untuk di ginseng ya oke nah kita lanjut ke yang namanya red pie atau jogsong ya jadi ini juga salah satu suplemen kesehatan ya asalnya dari pinus red pie fungsinya apa ini kalau misalnya ada asma ini bagus banget untuk penakasan ini juga enak betul untuk peredaran darah juga oke banget dan lagi-lagi karena ini judulnya ada toko wajib tidak harus membeli ya kan paksaan dari hati silahkan soalnya banyak banget tamu-tamu his level yang ngitip ya pulang dari Korea betul ini banyak banget dan memang dari harga juga masih lebih murah masih lebih murah ini suplemen betul nah balik lagi kalau suplemen harus dikonsumsi terus-terus ya oke nah kita selain kesehatan ada lagi yang suka bebatuan bebatuan yang suka batu-batu ya kan nah ini dia cocok banget di amethystor jadi segala macam batu ada ada giyok ada safir jambrut mau dibuat dalam anting kalung gelang bentuk 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 yang kecil juga bisa gitu nah buat travel mat yang pengen banget nih beli oleh-oleh has korea ya itu bisa langsung lihat katalognya di his travel indonesia di link linknya sudah ada di chat ya nah itu bisa langsung pesan di booking series is.jktshishdashword.com jangan lupa karena kita juga support ya untuk produk-produk korea gitu kita akan bahas lagi karena kayaknya kita suka makan ya Gedi Uni ya kita suka makan dolarnya kita bahas lagi kuliner sekarang kita melipir sekarang melipir ke tempat-tempat kuliner yang memang ada di film si Crash Landing Online tadi kan ya memang daerahnya dekat dengan tempat wisata nah kalau sekarang adalah kuliner-kuliner yang memang ada di Crash Landing Online kayaknya travel match bisa langsung tebak nih kayaknya di otaknya udah ada satu item coba kita bahas yang pertama adalah Wolfgang Steakhouse atau Wolfgang Steakhouse ini juga salah satu yang terkenal bukan cuma di korea bahkan di Indonesia di Indonesia juga ada karena memang cabang pusatnya ini kantor pusatnya ini ada di New York tuh dan di korea sendiri ini ada di di daerah yang elit ada di Congdong jadi sangat elit ya makan disini dan yang paling terkenal dari restoran ini menunya adalah yang ada di belakang pecinta daging ya ya porterhouse tea kenapa ini terkenal karena kita bisa mencoba dua daging sekaligus dalam satu menu ada sirloin dan tenderloin dalam satu menu ini kita memanggil-manggil pecinta daging sudah terbayang ya betapa juicinya betul lalu kok ini pusatnya di New York tapi gak ada salahnya kalau lagi ke korea kita coba ya kan kemudian New York cinta coba di Jakarta rasanya seperti apa di korea kita bandingkan gitu ya kita bandingkan kemudian next kita akan barbecue olive chicken ini gak asing lagi ya iya barbecue olive chicken ini sangat terkenal karena sebelumnya itu pernah ada di drama Goblin yang ada disini di belakang kita ini kemudian juga sempat ya di tempat shootingnya kayak sending one juga iya benar-benar sama-sama dan mungkin akhir-akhir ini ada yang nonton drama terutama ada yang tahu drama apa The Kid ya opa ini saya yang kemarin sempat jadi tempat shootingnya juga kalau misalnya Yorobun mau ke restoran ini itu ada di daerah Gangnam ada juga di daerah Jongno yang gampang dicari ya yang gampang dicari dan di daerah Jongno sendiri itu letaknya dekat sekali dengan yang namanya Chonggecho Stream itu adalah salah satu sungai yang sempat mungkin Yorobun juga tahu itu pernah dikunjungi oleh Bapak Jokowi ke Korea Selatan beliau mengunjungi si Chonggecho Stream ini untuk melihat betapa bagusnya sungai di Korea Selatan apalagi di pusat kota ya apalagi di pusat kota nah memang BBQ Olive Chicken ini adalah chicken legend ya benar banget ya rekomen jadi kayaknya kalau udah ke Korea gitu keluar airport rasanya harus langsung di otak itu kriuk ayamnya gitu ya apalagi ngeliat artis-artis itu pada makan kriuk aduh lempar ya oke kita lanjut ya lanjut lanjut tuh eventnya sekarang kita akan ke Yoyang Sucip mungkin memang untuk restoran ini tidak ada di Kresennyon tapi kalau misalnya Yorobun mau menikmati bagaimana sih rasanya ada di Korea Utara Korea Utara Korea Utara sorry dari Korea Utara karena ini bukakannya adalah Pyongyang ini kita bisa merasakan bagaimana makan-makanan tradisionalnya seperti apa terus melihat ada di dalamnya itu ada souvenir-s souvenir juga jadi kalau misalnya Yorobun mau beli juga bisa jadi bisa coba bajunya juga ya bisa bisa coba bajunya juga bisa beli handboknya juga dan si Pyongyang Cup ini juga letaknya masih sangat bisa dijangkau karena ada di daerah Hongde oh jadi itu anak-anak gaul ya isinya anak-anak gaul itu suka sekali nongkrang di daerah Hongde ini adalah makanan kayak anak jaksel ya ceritanya kayak anak jaksel ini makanan-makanan yang bisa dicoba di sana rice cake ada ayam ada mi dingin juga ada biasanya kita mau sedikit info lokasi shooting crescening on you yang lainnya yang memang tidak ada di tour highlight mungkin Yorobun kalau misalnya lagi bepeceran bisa juga bisa kalau misalkan udah ngunjungin yang yang hal lain lu pengen nih ya yang lain juga boleh sekali ini yang pertama karena itu sangat suka namanya camping pencinta alam ya pencinta sekali baik yang tua itu sangat sempat itu sangat sempat itu sangat sempat jadi boleh terkunjungi juga kalau misalnya lagi ada di pulau Jeju kemudian kemudian lokasi yang kecil ini ada yang namanya Komodo Hotel ini di Korea Utara ya? bukan mungkin ada yang ingat ini ada di sini mana ketika mereka bertemu di Korea Utara ya tapi sayang sekali hotelnya bintang 5 hotel ini bintang 5 dengan desain arsitek Korea terbaik dibuat sedemikian rupa hotel ini menggambarkan Yongbokgung Palace nah jadi ini bener-bener bener-bener otentik Korea banget jadi menggambarkan kayak Korea jaman dulu gitu jadi masih jaman-jaman dinasti gitu makanya kalau kita lihat cocok ya kalau settingnya di Korea Utara gitu kalau misalnya Yorobun sedang ada di daerah Pusan dan memiliki budget yang lebih mungkin bisa coba menginap juga di hotel ini setidaknya waktu malam ya bisa foto-foto kan lumayan gitu tuh kalau syutingnya di Korea Utara bisa dibom pinjang belum ya bisa syuting tapi khusus film Korea Utara ya masih kalau untuk tur-tur juga masih sangat terbatas dari pemerintah sana yang mengadakan sekarang kita akan lanjut lagi ke destinasi selanjutnya ada yang namanya itu adalah Yongwon Yolmaro Conmunde atau Yongwon Yolmaro Observatory ini juga pasti Yorobun sempat sadar ya ada di episode pertama kalau misalnya Yorobun tidak pernah mencolok para trading ya kemudian lanjut ini dari daerah Gangwon atau provinsi Gangwon kemudian kita akan menuju ke Chongsam Arboretum atau Chongsam Sumokwon ini munculnya juga ada di episode awal-awal tapi sudah di Korea Utara ya ceritanya tempat ini tuh kurang lebih seperti kalau di Indonesia kebun Raya Bogor seperti kebun Raya Bogor karena disini tuh banyak sekali tanaman-tanaman seperti lotus bunga lili banyak pokoknya tempat-tepat mesti tanaman khas dari Korea sendiri ya pasti betul nah si letaknya Chongsam Arboretum ini dekat dengan si Teanggun yang Teanggun itu yang perkampungannya si Kepeteng tapi memang untuk perkampungannya tersebut sudah tidak ada sekarang berarti memang si Chongsamnya ini itu masih di daerah situ sekarang ini tanaman oke betul nah kita lanjut kita lanjut ini ada yang namanya Chongsam Sip Hamsip Gamma Sauna atau Red King Seng Spa letaknya ada di daerah Paju Provinsi Gyeonggi atau Gyeonggi do mungkin Yorobun ingat ya ketika teman-temannya si Kepeteng ini ada si Kyo Chisuk Kapangbong Kim Jungmok Kebendong sama Jungmanbok ini pergi ke Cinchilbang atau pemandian umum pemandian air panah di sana sauna kalau misalnya Yorobun yang backpackeran ada tips kalau misalnya mau cobain nginep yang hemat udah-udah di hotel itu bisa banget nginep yang dinamain Cinchilbang tapi tidak ada tempat tidur cuma bantal keras tapi disini lengkap kita bisa mandi bisa tidur ada makanannya juga jadi makanya itu alasan mereka nginep disini karena uangnya saat itu terbatas mereka lagi gengibah mereka lagi ngegibah lagi ngegibah ya betul lagi ngegibah ya main kapan ketemu ini sama si kapten orangnya sudah ketemu pas itu ya orangnya ketemu oke nah ini yang terakhir terakhir ini syutingnya bukan lagi-lagi bukan di Korea Utara tapi ini adalah di Mongolia di Urugu jadi ini kan menceritakan bahwa seri ceritanya dari kampungnya Kapten Ri mau pergi foto foto paspor fotonya tuh harus di Pyongyang ya kan di komodron hotel tadi ya kan nah ini naik keretanya bukan di Korea Utara benar ya tapi di Mongolia di Ulan Batar kalau misalnya travel med aduh aku sudah kemana-mana dan bingung mau kemana lagi bisa Mongolia Ulan Batar bisa jadi salah satu destinasi misalnya memandangannya indonesia nah oke tadi ada banyak travel med yang tanya produknya ya kan kira-kira habis koronce habis corona bisa pergi apa enggak bisa bang ada lagi nih yang mau ditanya-tanya silahkan kita akan seperti tadi pilih pertanyaan yang akan kita tiga atau empat pertanyaan yang akan kita bantu jawab yang akan kita bantu job oh dan ini sudah ada pertanyaan pertama pertanyaan pertama Akhila Akhila kalau mau foto pakai baju tradisional Korea bisa di mana oke kalau misalnya kalau ikut grup tour dulu ya kalau ikut grup tour biasanya kita kalau foto pakai handbok sudah termasuk ya sudah termasuk ada di Seoul biasanya kalau kita lagi bikin kimchi kita ikut kimchi cooking class gitu terus sudah kita bikin kimchinya itu kita bisa coba handboknya atau kalau misalnya euro pun juga mau yang berbayar itu ada loh di focal museum itu ada terus di dekat daerah jombok itu juga ada village gitu di handbok village handbok village itu kita bisa nyoba handboknya tersebut kita bisa sewa dan kalian foto-foto juga di daerah jombok karena itu perumahannya desanya itu benar-benar masih tradisional jadi benar-benar kalau foto pas banget dengan pakai handbok gitu sudah terjawab ya Kak Hila terima kasih Kak Hila kita lanjut ke trend selanjutnya dari Fitria Prihatini selanjutnya tur kemana Chloe 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 Okay kalau memang kalau memang animonnya bagus kita akan buka ke Swiss ya jadi tenang nanti kita akan buka polling di polling kita akan ada pertanyaan nanti ya dan jangan lupa untuk stay tune di IG-nya His Travel Indonesia di follow nanti kita akan update ya disana jadi tipsnya adalah follow Instagramnya His Travel Indonesia plus turn on notification, dinyalain notifikasinya, jadi kalau his udah update, langsung masuk, ya kan, langsung masuk notifinya di handphone kata sampai jumpa di episode Jelajah Designasi yang berikutnya tetap follow Instagram Instagram Indonesia, supaya bisa dapat program-program yang terupdate lagi ya, pastinya bye-bye thank you, selamat menikmati bye